Intro Kabar mengejutkan datang dari perhelatan Indonesia Master 2022 yang telah memasuki babak semifinal pada Sabtu 11 Juni 2022 Sejumlah pebuluh tangkis asal Malaysia dan Thailand diduga mengalami keracunan makanan saat mengikuti Indonesia Master 2022 Dilansir Super Bowl dari Newstress Times, 5 pebuluh tangkis Malaysia dan Thailand diduga mengalami keracunan makanan Mereka diduga keracunan seusai menyantap menu sarapan di sebuah hotel tempat para pemain menginap pada Jumat 10 Juni 2022 Laporan mengatakan bahwa kelima pebuluh tangkis tersebut telah menjalani perawatan di rumah sakit Terkait kasus ini, jurubicara pengurus pusat persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia, Boroto Happy, memberikan komentar Ia mengaku bersimpati dengan para korban dan akan menangkapi serius kejadian yang ia ketahui lewat media sosial itu Kandatidemikian, ia mengatakan bahwa belum ada laporan resmi dari pemain atau manajer tim yang terkena dampak kepada panitia penyelenggara Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa para korban saat ini tengah dirawat di rumah sakit yang tidak terkait dengan panitia penyelenggara Atau hotel resmi turnamen Namun, menurut pengakuan Boroto, hasil pemeriksaan laboratorio menunjukkan bahwa para pemain yang mendapat perawatan kemungkinan memakan makanan yang tidak higienis Tidak ada keracunan makanan Sedangkan dokter turnamen, dokter Grace Corleza-Joselini mengatakan bahwa efek akan langsung terasa pada kasus keracunan Dalam kasus keracunan makanan, efeknya langsung terasa, kata dokter Grace Corleza-Joselini Ia menambahkan, pemain yang menginap di dua hotel resmi turnamen, bebas memesan makanan secara online atau makan di restoran terdekat Meski begitu, tempat makan para pemain dan ofisial telah ditutup untuk tamu hotel, mulai hari ini untuk mencegah terulangnya insiden tersebut Sementara itu, Federasi Buru Tangis Dunia atau BWF mengimbau manajer tim untuk mengingatkan para pemainnya Agar berhati-hati saat memesan makanan dari luar hotel atau mengonsumsi jenis makanan tertentu Imbauan tersebut disampaikan oleh BWF setelah berkoordinasi dengan panitia penyelenggara Sementara itu, Direktur Kepalatihan Genda Malaysia Reksi Mainaki telah membenarkan insiden tersebut Ia mengatakan bahwa para pemainnya sudah diizinkan untuk kembali ke hotel meski kondisinya masih lemah Terima kasih telah menonton!